Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di otomotif channel dan untuk proyek kali ini ini adalah lorry Volvo FL10 yang mana lorry ini mengalami kerusakan air pice panas atau air radiator panas dan seperti apa dan kenapa airnya panas di video sebelumnya saya sudah menjelaskan kenapa airnya panas oke dan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan atau langkah pertama yang kita harus lakukan kita lihat terlebih dahulu keadaannya untuk kendaraan ini airnya dia keluar airnya meluap jadi waktu kita menghidupkan mesin airnya keluar dan untuk kasus seperti ini untuk case-case macam ini apa yang kita harus lakukan karena banyak sekali yang berhubungan dengan air seperti water pump water jacket dan seperti swiss tempi jel nah seperti itu tapi untuk kasus ini yaitu airnya keluar jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek terlebih dahulu pada bagian kompresor jadi air yang masuk pada kompresor kita tutup terlebih dahulu untuk mengetahui takutnya ada masalah pada kompresor kenapa kita harus menutup kompresor sedangkan yang panas atau yang bermasalah itu radiator karena seperti kita ketahui saluran air itu melalui kompresor kalau gasketnya ada masalah pada kompresor ini jadi airnya pun akan bermasalah jadi langkah pertama kita harus tutup terlebih dahulu saluran air yang ke kompresor oke saya akan matikan mesin terlebih dahulu dan saya sudah mempersiapkan skru besar untuk menutup hose yang hose air yang masuk ke kompresor selamat menikmati 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 di perbaikan perbaikan